Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Iroh Rismawati di channel Busly Family I Ini aku akan Mereview tentang bedak wadah Twycake Ini yang aku pakai natural Aku pakai ini sudah 1 bulan lebih Alhamdulillah cocok di muka aku Dan ini review jujur Tidak aku tambah-tambahin Dan tidak aku kurang-kurangin juga Asli pemakaian aku Bukannya aku beli Terus aku review ke kalian Bukan ya, tapi aku pakai terlebih dahulu Baru aku kasih tau ke kalian Memang berdasarkan pengalaman aku sendiri Tidak Tidak aku Buat-buat Sekarang sebelum lanjut ke Reviewnya aku Jangan lupa Subscribe dulu channel aku Busly Family Art Like, comment, dan share Ke status semua social media yang kalian punya Maaf ya Ngomongnya ini masih belibet Eh, belibet Yang pertama Aku akan Lihatkan kepada teman-teman semua Tampilan atau packagingnya dari wadah ini Ya Khas wadah itu biru seperti ini Untuk yang Twycake Yang Twycake Dalamnya Tinggal sedikit Sudah aku pakai Makanya aku review ke kalian Karena memang aku sudah pakai ya Bukannya aku baru beli tadi Terus aku review Berarti aku bohong dong Aku belum pernah pakai yang sama sekali Yang ini sudah cukup Lebih Dan di bawah ada Sponsnya Nah Ini aku pilih Yang Nomor 4 Natural Karena muka aku itu Agak kecoklatan Salah matang Bukan putih ya Tapi gak Gak terlalu gelap-gelap banget Gak Jadi aku pilih Yang natural Nah natural ini Memang Agak kelihatan Lebih gelap Kalau kalian berpilih putih Mungkin gak cocok Pakai yang ini Karena ini agak gelap Nah Seperti ini Ada kacanya Di bawah sini Ada sponsnya Untuk pemakaian Nah Bedak wardah Padat ini Kalau dipakai Menurut aku Dia itu Lembut Halus banget Halus banget Tuh Yang warna natural ya Seperti ini Di tangan aku Yang hitam gelap ini ya Nah Kalau kita pakai Di wajah kita Itu akan berasa sekali Ini aku tadi Gak pakai wajah sama sekali ya Aku hanya pakai lipstick Yang pakai lipstick Dan Enak Lumput Dan Menyerap di pipi Di pipi aku yang Sudah mulai Keput Maklum Umur Sudah 40 tahun ya Umur aku itu Sudah 40 tahun Anak Sudah 5 Alhamdulillah Masih dibeli Aula sehat Nah Kalau kita Aplikasikan di wajah itu Lembut Enak Terus Kayak langsung Menyerap gitu Nah Kalau siang hari Misalnya kita pakai Pagi hari Kita bawa kerja Menurut aku Produk bedak wardah ini Sampai kita pulang Bekerja itu Karena Pengaruh keringat Pengaruh keringat kita Apa Makin Menimbulkan Kayak Glowing-glowing gitu Apa Kayak mengkilat Efek mengkilat gitu Bukan yang Kayak Yang ada yang Kita pakai bedak Kayak Gak meresap Terus Kalau kena keringat Seperti Mengalir bedaknya Memisah dengan kulit Ini enggak Ini Seperti dia akan Tambah meresap Di pipi kita Dan tambah Menimbulkan Efek glowing Ini tadi Aku enggak pakai Fondation sama sekali ya Aku enggak pakai Fondation Aku langsung Aplikasikan Wajah bedak Wardah ini Dan aku juga Tidak pakai Apa-apa lagi Untuk Dirawat yang sedikit ini Tidak aku tertutupi Karena memang Umurku sudah tua Jadi kalau aku Bedaknya terlalu tebal Atau aku pakai Aplikasi yang lain-lain Malah Akan Berdampak Aduh Belibat lagi Akan Membuat Dampak Wajah itu Tambah kelihatan Lebih tua Jadi Aku senang Di umurku yang 40 tahun ini Aku senang Make up yang Simple Seperti ini Alis jangan terlalu terang Lipstick Pun Seperti ini Bedak Nah Bedak Wardah ini Cucat sekali Kalau kalian Coba Bedak Wardah ini Pagi sampai siang Tahan Daya tahan Bedak ini Di wajah itu Lumayan Bagus Dan Efek mengkilat Tetap ada Nah Setelah Ini Sebenarnya Di kotaknya itu Daya tahannya itu Ditulis 12 jam Tapi aku Karena Belum pernah Pakai selama itu Aku itu Belangkah kerja Jam 8 Pulang jam 2 Berarti Aku Sekitar 6 jam Aku pakai Sambil makan Aku Istilah sebentar 7 jam 7 jam itu Masti bagus Benar Walaupun Aku pulang Pergi itu Naik motor Debu Panas Bedakku Tetap Alhamdulillah Gak luntur Ya walaupun Mungkin Di sini-sini Di sebelah sini Di daerah hidung Di daerah mulut Karena aku makan Karena aku apa ya Tapi di daerah sini Tetap Glowing-glowing Gitu Coba kalian lihat Meresapkan Gak apa Tidak Gak yang Tetap Menyatu dengan kulit Alhamdulillah Nah Selain aku Mereview Hasil dari Bedak wadah ini Nah Bedak wadah ini Memang benar Bisa Menutupi Noda-noda Dirawat Klaim dari bedak wadah ini Kan menutupi Dirawat Nah memang Benar dirawat aku Yang ada di sini Setelah memakai bedak ini Benar-benar Terutup Berarti Tapi Bukan berarti Menghilangkan Bekas dirawat Ya Hanya Pada saat Kita memakai bedak ini Walaupun Tanpa Fondation Fondation Atau Alas bedak Noda-noda Dirawat yang ada Di wajah kita Akan tidak terlihat Akan tertutupi Nah Caranya Memang teman-teman Kalian semua Harus Memilih Nomor Yang tepat Untuk kulit wajah Kalian Nah Aku memilih Nomor 4 Warnanya yang agak gelap Karena memang Sesuai dengan Kondisi kulit aku Yang Enggak putih Nah Jadi Klem dari bedak ini Yang Membuat Bisa menutupi Noda jerawat Memang benar sekali Nah Selain itu Klemnya yang membuat Wajah kita Lebih cerah Ya benar Tadi wajah aku Enggak secerah ini Nah Ini yang Enggak kena bedak tadi ya Ini yang Aku bedakin Dan yang Ini yang Enggak aku bedakin Terlihat Memang bedanya Yang Antara yang aku bedakin Dan aku Tidak bedakin Lebih putih Yang aku bedakin Berarti Klem bedak ini Membuat Kulit kita Lebih cerah Atau mencerahkan Kulit wajah kita itu Benar sekali Dan untuk Klem yang 12 jam 12 jam Dia bisa bertahan Itu Aku belum bisa Buktikan Karena Aku Paling lama Di luar Itu 7 jam 7 jam Jadi kalau selama 7 jam itu Aku akuin Aku sudah Wudhu Di tempat kerja Aku sudah Makan Tapi Bedaknya Masih Alhamdulillah Bukan Enggak luntur Tapi Maksudnya Masih ada Sisa-sisa Sedikit Sisa-sisa Bedak itu Masih ada Masih terlihat Masih malah Makin glowing Saat kita Terkena Keringat-keringat Itu Nah Jadi Klaim yang Aku ulangi lagi Jadi Klaim yang pertama Tentang bedak ini Bertahan 12 jam Walaupun aku Tidak buktikan Sampai 12 jam Hanya sampai 7 jam Berarti Terbukti Centang Dan Bisa Menutupi Noda-noda jerawat Ini kan Tidak terlalu Terlihat Tuh kan Aku Lebih dekat ya Tidak terlalu Lihat kan Noda jerawat Aku Tidak terlalu Terlihat Berarti Benar Bisa Menyamarkan Bekas-bekas jerawat Aku Conteng Berarti Benar Klaim dari Bedak ini Terus Membuat Wajah Kita Lebih Cera Benar Karena Wajah Yang Tidak Aku Beli Bedak Ini terlihat Beda Sekali Berarti Klaimnya Benar Nah Untuk Yang Kerut-kerutan Di Wajah Ya Masih Ya Tapi Setidaknya Bisa Tersamarkan Walaupun Bukan Menghilangkan Tapi Tersamarkan Ini Benar Jadi Klaim-klaim Yang Ada Di Bedak Wajah Ini Memang Sudah Aku Buktikan Alhamdulillah Aku Cocok Dan Bagi Kalian-kalian Yang Ingin Mencoba Bedak Wajah Ini Yang Mempunyai Kulit Wajah Seperti Aku Kulit Normal Cenderung Kering Boleh Kalian Coba Bedak Wajah Ini Nah Silahkan Kalian Pilih Yang Cocok Sesuai Kulit Kalian Karena Salah Pilih Warna Ini Akan Menyebabkan Tidak Bagus Di Wajah Kalian Nah Inilah Review Aku Tentang Bedak Wajah Semoga Kalian Suka Jika Kalian Suka Video Aku Ini Kalian Jentang Yang Like Dan Jika Kalian Suka Dengan Apa Yang Aku Bagikan Ini Jangan Lupa Subscribe Channel Aku Komen Dan Share Kesemua Sosial Media Yang Kalian Punya Kalau Kalian Masih Ingin Bertanya Tentang Apa Saja Yang Aku Rasakan Setelah Aku Pakai Bedak Wadah Ini Silahkan Kalian Komen Di Bawah Ini Dan Jangan Lupa Kalian Tik Apa Yang Ingin Apa Yang Kalian Inginkan Aku Buat Video Selain Yang Ini Maaf Yang Aku Ngomong Yang Agak Belibet Nah Itu Saja Review Dari Aku Selamat Mencoba Produk Bedak Wadah Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh